Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online Oke teman-teman kali ini ada sesuatu yang menarik yang akan saya kupas dan ini banyak memakan korban yang tidak mengetahui bahaya ini bahaya banget ini namanya apa itu? adalah jasa hapus data pinjol ini sudah banyak memakan korban teman-teman ini saya akan kupas tuntas biar teman-teman tidak terjebak karena dia si pemain dan pelakunya ini sudah menyebar ke berbagai forum facebook, instagram untuk mencari mangsa-mangsa yang tidak mengetahui bahaya daripada kebohongan-kebohongan yang dibuat untuk menghapus data pinjol tapi sebelumnya kasih saya semangat teman-teman dan juga sebagai pahala jariah buat teman-teman yaitu apa? subscribe channel saya Jamal Official Vlog lalu diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya update setiap harinya loh teman-teman dan di channel ini juga insya Allah nanti mulai minggu depan akan ada kajian hukum kajian hukum nah nanti di kajian hukum ini akan ada para praktisi hukum para dosen para dokter hukum juga para pakar hukum lainnya yang akan nimbrung dalam channel ini yaitu di sesi kajian hukum ini berbeda karena kalau yang ini kan partnya khusus pinjol kalau yang kajian hukum beda lagi itu murni kajian hukum benar-benar kajian hukum membahas semua tentang permasalahan hukum yang ada dan dihadapi oleh masyarakat Indonesia oke teman-teman check it out nah banyak banget korban-korban pinjol yang sudah terkena jeratan pinjol dicacimaki oleh dese lalu dia bingung akhirnya dia searching di berbagai forum seperti di facebook dan menemukan salah satu grup yang menawarkan jasa hapus data pinjol dan inilah mulai neraka kedua setelah mereka terjerembab masuk di dunia pinjaman online gak bisa bayar aliasnya gak bayar lalu ada lagi ini ya iblis yang menawarkan untuk menghapus data saya sebut iblis karena itu bukan manusia kalau manusia ada orang sedang sengsara ada orang sedang ditinpa musibah tentu dia akan melakukan pertolongan tentu dia akan mengupayakan bagaimana caranya walaupun saya tidak bisa menolong secara materi minimal meneseh hati atau menolong dengan hal-hal lainnya yang berbentuk positif bukan malah mencekik lehernya dengan cara menipu dengan modus hapus data pinjol hati-hati ya teman-teman ini ditemukan di salah satu facebook ya grup facebook namanya tips galbay 2022 hati-hati ini ada admin namanya Chandra Saputra dengan nomor handphone 0813 179623725 dan ini sudah terjadi hati-hati ini saya tampilkan iklannya seperti ini dia iklannya nah lihat dia mendompleng iklan tentang pengetahuan bahaya pinjaman online bahaya pinjol ilegal seperti itu dia mendompleng malah dia timpah tulisannya ditimpa sama dia jadi tulisannya itu ditimpa dengan kalimat-kalimat saya bacakan ya admin Chandra 0813 79623725 sekarang gak usah khawatir buat yang tulisannya aja udah gak jelas buat yang G-nya di bawah ya ini inilah ya bego dan tololnya seperti itu punya tagihan pinjol kami bisa bantu hapus data tagihan anda di aplikasi yang anda pinjam 100% real tenor tenor ornya di bawah ya di aplikasi menjadi berubah menjadi nol setelah proses malu sama keluarga teman rekan kerja karena data anda disebar luas di fit dan dipermalukan jangan khawatir data anda kita hapus semua di database mereka termasuk tagihan kontak darurat alamat data anda yang disadap oleh pinjol dan anda tidak perlu takut lagi tulisannya ini udah boleh reportan tulisan anak TK ini anak PAUD seperti itu minat langsung aja ke WA 0813 79623725 report WA-nya langsung di report aja teman-teman semua nomor yang tercantum tadi report ini nomor tercantum si manusia iblis yang melakukan penipuan langsung di report aja teman-teman banyak sekali korban korbannya banyak sekali bukan hanya satu nanti akan saya tampilkan korban-korban oke ini saya tampilkan ya ini tertampil disitu saya bacakan aja ya ini dari era septiawan yang ada di grup tips galbay 2022 mau bagi pengalaman pahit nih ada di grup tips galbay 2022 kemarin gue sempat tergiru sama postingan arbinnya itu Chandra Saputra dia bisa hapus data APK kita yang galbay tergiru dong gue 3 APK kena biaya 1,3 guys disitu gue disuruh transfer dulu 500 gak apa-apa sisanya 800 sebulan depan katanya ya versinya versi cerita dari si atas nama era septiawan ini eh malamnya dia WA suruh transfer uang pancingan bayar APK Sopi gue 1,8 dia talangin 1,3 katanya dan gue disuruh tambahin 590 saja dan gue disuruh transaksi lagi eh gue transfer dong terus pagi-paginya gue tanya dan gue suruh transaksi lagi satu kali lagi untuk mastiin itu beneran rekening gue apa bukan kan aneh ini versi ya curhatan dari si nama era septiawan disini gue mau minta bantuan kalian untuk report akun grup tips galbay 2022 yang adminnya Chandra Saputra soalnya itu manusia udah nguras banking gue sampai sisa cuma 3000 rupiah saja nah ini faktanya seperti itu saya geram banget ya ngeliat orang-orang seperti ini dan saya merasa kasihan banget teman-teman yang sudah gagal bayar sudah kecek-kecek dengan bunga yang tinggi sudah stres dengan tidak bisa membayar terus tiba-tiba ada manusia iblis yang seperti ini yang memanfaatkan situasi memanfaatkan kondisi nasabah-nasabah yang sedang stres malah dibuat ya ini mah mau dibuat mati sekalian nasabahnya sama orang ini ya alangkah tindakan tidak terpuji entahlah ini dilahirkan dari rahim seperti apa dan tidak memiliki rasa kasihan sama orang ya entahlah seperti ini ya teman-teman ini pelajaran buat kalian tidak pernah ada satu pun di dunia ini yang sudah bisa menghapus data urusan pinjol ya ya kalau misalnya dia menghack data-data yang lainnya silahkan aja hacker-hacker yang terjago terkuat atau terpintar gitu silahkan saja tapi untuk urusan pinjol tidak akan pernah ada orang-orang yang menawarkan jasanya jasa hapus data pinjol itu adalah bohong dan bodong kalian jangan pernah mau diakalin dan dikadalin ya oleh mereka saya ingatkan ke teman-teman semua jangan pernah mau jangan pernah mau kalian menggunakan jasa namanya jasa hapus data pinjol itu saya pastikan bohong dan bodong lihat yang tadi yang saya bawakan ya salah seorang dari grup member tips galbay 2022 menjadi korban korban dari kebiadaban dia dia bisa memutar balikan fakta ya jadi dari testimoni dia posting nih saya akan tampilkan ya dia posting nih saya tampilkan ya yang namanya Chandra Saputra dia memposting lihat dia bilang dipostingannya testi baru katanya kan testi baru padahal ini testi barunya ini dari si atas nama yang tadi yang saya posting itu tapi ini tidak lengkap tidak ada komplainan-komplainan dari orang tersebut tidak ada komplainan-komplainan dari yang tadi posting di awal ya ini hanya dipotong saja emang berapa apk kak gitu kan aku laku Sopi mau cash 3 kak itu biaya 1,3 lebih dari 3 apk dan lain-lain ya ini posisi postingan jadi testimoni dia bahwa tuh atas nama berhasil coba lihat ya atas nama berhasilnya untuk transfer kering jari Hoyrul Ramdhani bayangkan ya hanya untuk hal seperti ini anda bisa dibohongi ingat kalau anda tidak memiliki uang anda di teror sudah stres dan tidak bisa lagi berbuat banyak untuk mengendalikan teror-teror WA abaikan saja teman-teman abaikan gak usah pusing anda fokus saja bekerja dan pemenuhan kebutuhan keluarga anda anda gak usah pusing anda jangan nyari gara-gara dengan cara ingin menghapus data pinjol aja bohong data pinjol tidak akan bisa dihapus data pinjol yang bisa menghapus adalah orang internal dari aplikasinya dan itu sangat tidak mungkin kalian sudah tertimpa masalah jangan buat masalah baru kalian aja tidak sanggup untuk membayar angsuran atau cicilan sekarang kalian gaya-gayaan mau menghapus data ngapain dihapus data kalian itu ngapain gitu coba smart dikit pintar dikit jangan melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu stop sekarang share video ini ke teman-teman yang lainnya share ke berbagai media sosial share ke berbagai forum share ke berbagai grup bahwa kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang yang bisa menghapus data itu harus benar-benar kalian jangan telan bulat-bulat itu semuanya bohong informasi sesat informasi tidak benar dan informasi hok dan mengandung unsur penipuan hati-hati anda yang melakukan hal seperti itu hati-hati jangan anda merasa enak dan melenggang dengan gaya-gaya penipuan anda ingat doa orang terzolimi itu akan ampuh dan akan didengar oleh Allah akan didengar oleh Tuhan ingat hati-hati ya dan saya ingatkan ke seluruh nasabah dimanapun berada kita stop kita gunting dan kita potong mata rantai orang-orang penipu seperti ini ini yang orang penipu seperti ini dari gaya bahasanya saja gaya bahasa orang yang tidak terdidik lihat saja kan dari cara membuat tulisan paragrafnya loncat-loncat ya kalimat-kalimatnya juga aneh kata-katanya itu aneh dan ini disinyalir mereka itu ada di salah satu tempat mungkin mereka sedang menjalani suatu hukuman atau suatu sanksi yang mana mereka daripada mereka bete ya mereka lakukan hal-hal yang seperti ini kan ya sudah sudah hal yang tidak asing lagi dan bukan hal sesuatu yang rahasia kalau mereka melakukan hal tersebut di dalam suatu tempat dan lokasi yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh aparat makanya mereka melakukan seperti ini tapi ingat dosa kalian dosa menghantui kalian ingat orang sudah sengsara kalian buat sengsara dengan gaya-gaya kalian ingat anda punya anak istri anda punya orang tua ingat jangan sampai sesuatu nanti terjadi atas kehidupan anda dan keluarga anda oke teman-teman semua tak lupa saya juga mengingatkan untuk teman-teman stop melakukan pinjaman online stop apapun ceritanya stop kalau kalian sekarang masih punya utang silahkan kalian bayar kalau kalian mampu kalian tidak mampu untuk melakukan pembayaran stop gak usah dibayar jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang bahaya teman-teman bahaya bahaya sudah mengintai bagaimanapun teror yang terjadi bagaimanapun anda dipermalukan bagaimanapun anda benar-benar dibuat tidak berkutik oleh ancaman para desa ini lebih baik malu sesaat daripada anda sengsara seumur hidup ingat sekali lagi lebih baik malu sesaat daripada anda sengsara seumur hidup jadi stop dan putus mata rantai untuk pinjaman online anda tidak sanggup bayar sudah anda diam hadapi saja semua teror dan anda kondusifkan seluruh kontak hp anda anda kondusifkan seluruh kontak-kontak darurat apapun kontak yang ada di hp anda anda diskusikan dan anda share ke berbagai teman-teman anda bahwa telah terjadi seperti ini mohon dimaklum dan mohon ketidaknyamanannya bila memang terjadi teror dari orang-orang yang menagih utang dengan atas nama saya keren bilang saja ya dan itu akan membuat mereka nanti modus-modus operandi mereka mengancam si DC-DC ini akan berhenti otomatis oke paham ya teman-teman semua oke segera tinggalkan riba pinjol segera tinggalkan tidak pakai kata menunda tidak pakai kata nanti tidak pakai lagi kata yaudah besok saja tidak hari ini stop stop hari ini stop segera tinggalkan riba pinjol klik selesai ya jangan pernah mengulang kesalahan yang sudah anda perbuat ingat sengsara anda akan dinikmati pula oleh orang-orang terkasih dan orang-orang tercinta di sekeliling anda keluarga anda suami istri anda anak anda kakak adik orang tua nenek semuanya akan kena imbas dari hal-hal yang anda lakukan kesalahan-kesalahan seperti ini kesalahan yang sangat fatal ingat ketika anda sudah benar-benar mau meninggalkan dan hijrah dari dunia riba pinjol insyaallah keberkahan akan selalu ada menyertai kehidupan kalian apapun kalian yang tidak terduga-duga sekalipun rejeki itu akan datang insyaallah Allah akan gantikan yang rejeki yang lebih baik rejeki yang lebih berkah rejeki yang lebih halal lagi ya teman-teman segera hijrah ingat keputusan anda adalah menentukan ke depan kehidupan anda akan lebih baik atau lebih buruk atau lebih hancur ingat keputusan anda inilah yang dinantikan dan keputusan anda inilah yang akan mengubah arah hidup anda arah hidup lebih baik atau arah hidup saya lebih hancur atau arah hidup saya seperti apa itu semuanya keputusan anda keputusan ketika hari ini anda sudah stop untuk menyelesaikan dunia riba pinjol kembali teman-teman seperti semula teman-teman belum mengenal dunia pinjol insyaallah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua untuk para subscriber saya yang tercinta dimanapun berada dan untuk para penonton setia saya yang militan banget ya setiap kali saya mengupdate dan mengupload video-video terbaru selalu menonton dan selalu berkomentar silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar ketik apapun pertanyaan insyaallah akan saya balas dan mohon maaf untuk teman-teman untuk saat ini saya tidak bisa menerima WA ya tidak bisa lagi menerima dan membalas WA-WA ya teman-teman ya baik teman-teman sudah tergabung di grup Pak Guiban Melawan Pinjol di Indonesia di grup WA yang sekarang sudah penuh sudah full tidak bisa masuk lagi maupun teman-teman lain yang mengetahui nomor saya entah dari mana saya tidak akan pernah lagi bisa menjawab pertanyaan teman-teman karena banyak sekali kalau mau tahu setiap hari lebih dari 50 japri dan akhirnya tidak saya buka ya saya mohon maaf bukan saya sombong bukan saya tidak mau membantu teman-teman tapi keterbatasan saya keterbatasan karena saya juga punya aktivitas yang tidak mungkin satu persatu puluhan WA saya tanggapi satu persatu saya tidak punya admin jadi saya hanya saya dan berdua dengan istri istri pun punya aktivitas jadi saya tidak bisa untuk malas mohon maaf ya teman-teman silahkan nanti di kolom di kolom deskripsi itu ada grup facebook Pak Guiban Melawan Pinjol Silahkan kalian gabung di sana nanti saya pun insya Allah setiap malam atau petang atau ketika saya sedang agak sedikit senggang waktu insya Allah saya akan balas ya mohon maaf sekali lagi tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk membersamai teman-teman semua oke teman-teman semua terima kasih saya ucapkan wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tempur dengan desa wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih